Halo guys, kembali bersama gue, Jerry di channel Jominet Video kali ini kita bakal bahas profitan lagi guys ya Ini profitan yang benar-benar gampang dan terkenal guys Sudah masih bekerja sampai saat ini Tadi gue baru cek dan gue hitung-hitung Ternyata masih oke guys Ini kalau untuk kalian masih pemula Ataupun udah main GT lama Tetap masih oke guys Masih gampang sekali Cara profitan cuma tekan-tekan Kayak main PO gitu guys ya Tanpa farming pastinya Gue tau banyak yang kalian gak suka ngudi guys ya Jadi gue coba bikinin profit yang Tanpa farming Dan satu hari Profitan ini juga pasti kelar guys Jadi pasti gampang deh Tanpa basi-basi lagi langsung aja Kita ke videonya Oke jadi profitan apa hari ini Autoclave Oke jadi gampang sekali nih guys ya Ini benar-benar jujur aja Ini cara profitan yang paling gampang Yang pernah gue temuin Salah satunya ya Dan sebenernya gue udah pernah bikin videonya Satu-dua kali Gue gak salah tahun lalu ya Dan itu udah lama sekali Jadi harganya udah Ya pastinya udah berbeda gitu loh Jadi makanya gue penasaran Dan gue coba hitung lagi Eh ternyata masih bisa profit guys Makanya gue mau coba bikinin Cara profitannya guys Nah jadi gimana sih cara profitnya Gampang guys Cuma ada 3 step Oke step pertama Kita butuh yang namanya autoclave Ini guys Kalau kalian Mau lihat autoclave itu Bentuknya tuh kayak gini guys Nah jadi dia kayak Bentuk apa gitu ya Bentuk kayak kotak gitu Yang gak jelas Pokoknya ini namanya autoclave Sudah harganya murah meriah guys Kalian bisa beli dengan harga Ya mungkin 1 atau 2 atau 3 WL each Satu biji aja Itu bisa pake selamanya guys Dan kalau kalian taruh Kalian break lagi Itu bakal balik ke backpack kalian Karena itu barang permanen Jadi ya pasti murah meriah Kalau bisa temen kalian Kalian mau minjam Kalian bisa pinjamin Kalau mau minjam dari temen Ya juga bisa guys Jadi murah meriah Yang kedua kita bulu surgery tools Surgery tools apa Surgery tools apapun guys Yang harganya itu 15 per WL Gue sangat menyarankan 16 per WL Kalau bisa ya 15 per WL itu Udah profit guys Tapi kalau kalian beli 16 per WL Itu lebih profit lagi Kalau untuk harga sekarang Nah jadi Pertama kita butuh tools Eh sorry Yang pertama kita butuh autoclave Kedua kita butuh tools Yang ketiga adalah Step cara kita profitannya Gimana cara kita profitnya gitu guys Oke jadi Kita kan tadi ada beli surgery tools gitu kan Kita beli banyak gitu guys Kita autoclave-in gitu Kita autoclave-in Supaya jadi stitch doang gitu Karena surgery tools Yang paling mahal itu Hanya stitch Nah cara autoclave-nya bagaimana Gue bakal jelasin nanti Jadi pertama-tama kita Sesekit dulu Step 1 sampai step 2 Nanti di step 3 Cara gue lakukan autoclave-nya Gue bakal jelasin secara detail Supaya kalian semua bisa Tenang gampang banget guys Semua orang pasti bisa Di jam ini pasti bisa Satu hari profit ini Pasti bisa kelar guys Oke Jadi pertama-tama kita coba cari autoclave dulu ya Langsung saja kita ke buy autoclave Atau Ya What buy plus apapun Yang menjual autoclave Oke guys jadi ini Buy autoclave ya Bisa dilihat disini Ini linknya Ini Patut di report Link kayak gini Ini gak seling banget sih Kalau kadang-kadang kita mau beli Kita mau cepat itu Kalau kena link kayak gini sih Jadi makin males gitu loh Mau jalan Sabar guys Itu sabar dulu Nah ini guys Kita ada jual autoclave Kita lihat harganya berapa Tuh Cuma 1 WL doang guys Jadi Kurang meriah guys ya Kalian bisa quote ini namanya Ace perma Ace perma ya Kalian bisa quote Ace perma Itu autoclave-nya cuma 1 WL doang Dan Wah ada 3.000 guys Ini orang reach banget nih Siapa untuk ini Oh gak kenal guys Pokoknya Kalian bisa quote ini Autoclave itu murah banget Cuma 1 per WL Kalau kalian butuh Kalian bisa quote Ini gue sangat Saya anankan Kalian beli autoclave kalian sendiri Soalnya Kalau kalian pake autoclave yang public Kalian harus bolak-balik guys Dan itu makan waktu yang Super-super lama guys Jadi Beli 1 aja lah Harganya juga murah Cuma 1 WL ya Oke jadi kita beli 1 Sebenernya gue udah punya sih Gak perlu beli lagi Gue udah punya autoclave gue sendiri Sekarang kita masuk ke step kedua Yaitu kita beli sujuritus guys Ingat kita harus beli dengan harga 15 Sampai 16 per WL Sangat disarankan 16 per WL Kalau 15 per WL juga Gak apa-apa sih Tetap profit Tapi kalau 16 per WL Profitnya bakal lebih Keren lagi guys Langsung aja kita ke buy Search Buy UY S-U-R-G-S Itu Komunitas yang paling besar guys Nama wordnya guys ya Ini gue langsung tunjukin aja guys Nah disini Botnya itu cukup banyak sih guys Sebenernya ya Kalian bisa lihat ini Botnya banyak banget Kalian bisa Coba pergi salah satu Ke wordnya Tapi hati-hati guys ya Banyak manusia Biantap yang suka nge-scam gitu loh Apalagi yang jualnya itu Terlalu murah gitu Gak masuk akal Misalnya ada yang bilang Sale tuh 17 per WL guys Kayak yang ini Kayak yang A ini Yang ini 18 per WL 20 per WL itu kan Agak Gak masuk akal gitu ya Jadi Hati-hati Word yang biasa gitu tuh Nge-scam guys Jadi kayak tulis 15 per WL Tapi sebenernya itu 15 per WL each Dan masih ada aja sih Orang yang kena Ascam Jadi Gue pakai Sudah kalian untuk Berhati-hati guys ya Karena Di otopay itu Tidak semua orang itu Baik Kebaikan itu Orang jahat Jadi Hati-hati guys Nah sekarang kita Coba aja Kita ke Kita ke 1 wordnya Ini kan ada Baik banget nih guys Kita bisa 1-1 Kita lihat Yang jual 15 per WL 16 per WL Oke Gue pakai kembali lagi Pas gue udah dapat Wordnya Oke guys Ini yang baru Gue bilang tadi Nih guys Kalian lihat ya 15 per WL 14 per WL 14 per WL Ini Gue Agak Sampai monitor Sampai monitor 2 per WL Astaga Aduh Ini Kacau sih Ini gak aning Gak aning legit loh Jualnya Ini panen cuma Stitch tuan Super WL Sisa ini 13 14 Aduh Ini skamer parah banget sih Siapa yang namanya ini O O Inso Ini tinggal report aja sih guys ya Ini Kalau work gini Jangan ragu-ragu guys Reportnya guys Ini memang Gak bener nih Takutnya nanti Kalau misalnya Orang kira ini Benar beri-benar Per WL Lo bayangin aja Kalau dia beli 15 guys Cuma 15 doang Dia beli 15 Surgical claim 50 plus WL Itu dia harus bayar 15-15 Itu sekitar 165 WL guys Hanya untuk 15 Surgical claim Berarti dia rugi 164 WL Dan itu Bahaya banget sih guys Jadi Hati-hati guys ya Kalau misalnya ada work gini Langsung aja report Keluar dari worknya Jangan ragu-ragu guys ya Langsung aja report Oke Saya disini ada yang 14 per WL guys ya Dan gue baru hitung Tadi Kalau misalnya Kita beli 14 10 WL Kita jual stage nya Nanti juga Masih bisa untung sih guys Tapi untungnya itu Yang gak banyak-banyak amat Gitu loh Ya Pernyata cuma sekitar Mungkin 8% dari modal Jadi misalnya kalian pakai 10 DL Profitnya 8% Ini apanya cuma 80 WL doang guys Tapi kalau kalian beli 15 per WL Itu profitnya bisa di atas 10% Jadi ini sesuai Tengah untuk pilihan kalian lagi Dan jangan lupa Kalau harga itu bisa Berganti-ganti guys ya Jadi Angka itu 15 16 14 itu Belum tentu guys Karena mungkin Kedepannya Mungkin Harga-harganya bisa drop Dan Kita harus Harus itu ulang guys Kita harus adaptasi Jadi Kalau misalnya harganya Memang lagi mahal ya Jangan lupa saja Lagi mahal Lagi murah Harga terusnya juga pasti Otomatis Makin murah guys Jadi Kita harus adaptasi guys ya Mungkin gue gak 14 dulu deh Soalnya Gue belum cari World War lain Mungkin ada Jual 15 Kita Belum melihat guys ya Coba ntar ngopi dulu Oke guys Ini secara Setelah mencari Selama 15 menit Gue mikir Kayaknya Lebih cepat Kalau kita beli 14-10 aja guys Menurut gue Kalau kita beli 14-10 WL Kan bisa tetap Dapat profit ya Jadi Mendingan Kalau menurut gue sih Kita beli 14-10 WL Kita selesaikan Profitannya Udah dapat profit Baru kita Lakuin lagi gitu Guys Itu menurut gue Jauh lebih cepat Daripada kita cari Selesai 15-10 WL Maka waktu Lebih lama lagi Dan Menurut gue Lebih cepat aja Kalau kita beli 14-10 WL Jadi Kita langsung Beli aja guys Yang 14-10 WL Kalau ada 15-10 WL Gue bakal beli 15 Sebenernya Ada tadi Beberapa Yang 15 Gue lihat Cuma Sayang sekali Sold guys Nah yang ini Sugir Kalau claimnya Itu 15-10 WL Tapi Udah gak ada Stock Jadi Kalau kalian Mau cari 15-10 WL Bisa guys Tapi Kalau gue Disini Gue mau cepat Jadi Kalau beli 14-10 WL Kalau kalian Mau beli Banyak Tooth itu Cepat banget Guys Karena hasilnya Itu Banyak Guys Jadi Langsung aja Kita beli 14-10 WL Kita borong Semua guys Oke Ini juga borong Oh iya Sekarang gue bakal Off-Cave dulu Kita bakal Cari Tooth dulu guys Gue bakal Baik lagi Setelah ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Teman-temanku yang terkasih Sekali lagi Kita tinggal di dunia Yang tidak sempurna Guys Dimana ada orang baik Disitu juga Ada orang Jahat Yang Goblok Kerjanya cuma Ngescam 19-10 WL Itch Goblok Ini Kesel gue Kenapa Masih ada aja Orang ngescam Goblok Goblok Oke guys Jadi kita udah beli Guys Ini cuma 20 menitan Gue belinya Memang cepet sih guys Karena Sellernya juga Banyak guys Ada yang gue beli 14-15 WL Ada juga yang gue beli 15-15 WL Jadi kita total Kepakai 16-15 WL guys Oke Jadi kita kepakai 16-15 WL Untuk kira-kira Disini ada 9.000 tools Nah jadi Mengapa 9.000 Pasti kalian tuh Bingung guys Pasti kan ada yang penasaran Kenapa abang beli 9.000 gitu Nah kalau Untuk 9.000 tools Kalian itu bisa dapat Kira-kira 1.000 Stitch Guys Oke Jadi kalian dari 9.000 tools Kalian bisa dapat Sekitar 1.000 Stitch Nah kalau Stitch itu Kita jualnya tuh Gampangnya itu 200 per berapa 200 per berapa Supaya kita lebih gampang Jualnya Makanya Gue coba bikin 1.000 Stitch Supaya kita jualnya tuh Gampang gitu guys Jadi kita komisah punya 1.000 Tapi tinggal jual aja 200 200 200 200 200 Jadi Pasti jual lebih gampang Dan jual lebih cepat Saran gue sih ya Ini cuma saran gue Kalau bisa Kalau kalian mau Nyobain autoclave Kayak gini Saran gue sih Minimal-minimal Itu kalian pake 2.000 tools Lebih 1.000 tools Lebih itu sekitar Bentar ya Kalkulator 2.000 Dibagi 15 Sekitar 135 WL Kira-kira begitu guys ya Kalau kalian mau nyobain Dan gue nyari ini Kalau kalian mau coba Profit-an ini Modal kalian itu Harus gede guys 5DL atau 6DL itu Oke guys Nah jadi Cama cara autoclave-nya itu Gampang sekali guys Benar-benar gampang gitu guys Jadi pertama Kalian ambil tools Ya pastinya Kalian ambil tools Nah jadi Ini cuma cara gue sih ya Kalian lihat toolsnya itu Udah ada 200 Semua guys ya Nah disini Kira itu gak bakal bisa autoclave Karena semua toolsnya itu Max Udah penuh di backpack kalian Dan gak bisa masuk lagi Ini gue kasih contoh Ini misalnya kita tekan Satu tools gitu ya Tuh Gak bisa guys Karena penuh Jadi caranya Ini cuma cara gue Pertama Tools ini kita biarin guys 200 Sisanya kita drop 20 guys Kita drop Supaya tidak max Di backpack Supaya tidak penuh Di backpack Kita drop 20 Kita drop Ini juga kita drop Jadi Cara autoclave-nya Ya kita tinggal tekan aja Ini tools ini guys Kita tinggal tekan Aesthetic Setiap 1 kali autoclave Kalian itu bisa mendapatkan Semua tools itu 1 guys Jadi Contohnya Misalnya kita punya anesthetic nih 20 guys ya Kita tekan 1 kali anesthetic Autoclave 1 kali Itu kita bakal dapat Tools lain masing-masing 1 Beserta stage 1 Nah jadi Yang kita cari itu Stage nya guys Karena itu yang paling mahal 200 per 137 Atau 38 Sekarang Itu yang kita cari guys Makanya Tools lain itu Kita buang semua guys Sisa ini stage doang Caranya gampang Pertama kita tekan aja Kita tekan yes Nah udah Gitu doang guys Kita ulang-ulang terus Sampai semuat terus Kita habis Spawn Kita autoclave Yes Yes Kita gitu-gitu aja Gitu guys Jadi Simple guys ya Tinggal di Spam aja Makanya yang gue bilang tadi Di awal Kalau ini profitannya Cuma mencet-mencet guys Yang memang Cuma mencet-mencet Dan kalau diman capek Juga enggak guys ya Karena cuma tekan Berapa kali doang kok Nah Oke guys Jadi kita 20 kali Autoclave Nah disini hati-hati guys ya Jangan sebentar tekan lagi Karena kita udah punya stage guys Nah 20 stage ini Harganya 14 WL guys ya Jadi kalau kalian ketekan autoclave ini Langsung rip 14 WL Jadi saran gue Stop Oke jadi saran gue stop Kalian drop dulu guys Stage nya Kalian drop Nah Kalian doang seperti ini Supaya aman Supaya kita enggak ketekan Kalau kita ketekan Itu pasti rip 14 WL langsung guys Jadi saran gue Pelan-pelan Kalau udah 20 Udah muncul stage nya Kita drop dulu Baru kita lanjut lagi Supaya kita enggak ketekan Karena gue pernah dulu guys ya Ketekan terus guys Jadi profitnya itu Jadi gak ada Gara-gara gue ketekan terus guys Jadi saran gue itu Kalian hati-hati Kalau misalnya udah muncul stage Kalian drop dulu Baru kalian lanjut lagi guys Jadi kita tinggal Gini-gini aja terus guys Sampai selesai semua tools kita Baru nanti kita dapat stage nya Baru kita jual Oke Jadi gue bakal Timelapse lah Gue bakal skip ini guys ya Langsung saja Oke guys Jadi autoclave nya udah selesai ya Aku makan waktu itu Sekitar 40-1 jam Kayaknya Itu tekan-tekan gue guys Dan sekarang kita udah punya Total Sekitar 982 stage Sesuai dengan hitungan sih Harus 1000 guys ya Tapi mungkin toolsnya tadi gue beli itu Salah hitung Tidak sampai 9000 Oh iya gue juga lupa kasih tau Tadi gue ada tambah sedikit tools ya guys Gue ada tambah Gue ada beli tool sedikit Gue nambah Buat bikin stage lebih banyak Tadi kan kita kepake 615 WL kan Gue tambah 10 WL Jadi 625 WL total yang kita pakai guys Jadi kita bakal pake total 625 WL Dapatnya 982 stage Dan sisa tools ini ada 115 Kalau bisa kita bisa jual balik 15 per WL Harga itu sekitar 7,6 WL guys Jadi hitung-hitung 7 WL lah ya Berarti sisa toolsnya ada 7 WL Dan stage-nya ada Segini guys Oke Jadi stage-nya itu kita bisa jual Dengan harga 200 per 135 ke atas Bisa 200 per 138 137 Atau kalian-kalian mau jual satuan 20 per 14 Juga ada pembelinya guys Jadi kalau kalian Bisa jual Ya jual dengan harga segitu guys ya 200 per 135 ke atas Atau 20 per 14 Oke Sekarang kita ambil Nah sekarang kita ke Buy search Word tadi Yang kita cari tools Kita kesana juga Buat jual stage-nya guys Biasa disana itu ada Baik pembeli Jadi Tanpa basi-basi lagi Langsung aja kita ke Word-nya guys Di Word ini agak rame guys Jadi kadang-kadang Kalau mau masuk itu Agak susah guys Perlu tenaga guys ya Tapi memang Kalau Mau nyari pembeli yang banyak Itu memang cuma Di Word ini guys Kebanyakan Soalnya memang ini Kayak udah Komunitas besarnya gitu loh Komunitas gede Dari Word-word surgery Gitu guys Ini agak Agak ngelik guys ya Memang Lebih kentang guys Sekarang kita coba Cari pembeli Kita jual Stage-nya 200 per 135 Keatas tadi guys Oke Gue cari pembeli dulu Nanti gue bakal balik guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Oke guys Jadi semua Stitch-nya kita Sudah terjual guys ya Kita udah terjual 982 Udah terjual semua Dan jual itu cepet banget guys Gue jual cuma Sekitar 30-40 menit doang Dan itu memang Lagi banyak Bayar juga guys ya Walaupun juga banyak seller Tapi Bayarnya juga Lumayan ada guys Nah jadi Kita dapat disini 670 WL guys ya Totalnya 670 WL Dari penjualan Stage Jangan lupa Kita juga masih ada Sisa ini yang tadi Kita bekas Autoclave Totalnya 7 WL guys ya Berarti kita total Dapat 677 WL Modal kita tadi Adalah 625 WL guys Berarti total profit Kita dapat 52 WL guys Jadi lumayan banget guys ya Profit 52 WL Dalam Cuma 2,5-3 jam doang guys Kali gue mulai Sekitar jam 4 4 lewat ya Iya berarti Cuma 2,5-3 jam doang guys Cuma pencet-pencet doang Gak farming Dan material ini Menurut gue Sangat bagus ya Untuk kalian yang Misalnya punya 5,6 DL Atau punya 10 DL Tapi gak Gak teman diapain Mau di lazy Mau di lazy Profit ini Tapi kalian gak mau Nunggu lama guys Kalian gak mau Ngemask Gak mau tunggu sampai berhari-hari Kalian bisa coba Profit metode ini guys Dan saran gue guys ya Kalau pas jual stage itu Saran gue sih Kalian menjualnya Pas hari surgery day guys Jadi apa itu surgery day Kalian bisa ketik disini Garis bingung rolls Nah kalian tekan quest select Kalian itu bisa lihat Disini hari ini adalah Fishing day guys ya Hari ini adalah Fishing day Nah saran gue Pas kalian jual stage itu Pas surgery day Supaya yang beli itu Jual lebih banyak Harganya juga lebih mahal guys Karena kamu main-kamain Pas surgery day Itu harga stage itu 20 per 14 itu Laku keras guys Jadi profit kalian Pasti jauh lebih gede Kalau kalian jualnya Pasti surgery day Jadi gue sangat menyarankan Kalian auto clef nya Di luar Hari surgery day Di hari-hari biasa Karena harga Toast nya murah Setelah itu Pas surgery day Kalian langsung jual Semua stage nya guys Profit nya pasti jauh lebih gede Dari sini Dari sini gue profit Cuma 52 WL Karena gue tadi Ada beli Toast yang 14 per WL Yang mahal Dan sekarang Tadi barusan Gue cek itu Banyak guys Yang jual 15 per WL Jadi Kalau kalian mau jadi 15 per WL Itu cukup gampang Sekarangnya Jadi kalau kalian mau beli 15 Boleh guys Justru malah lebih profit Oke jadi Kalau untuk dalam waktu 2 setengah sampai 3 jam Jual profit 52 WL Itu menurut gue Oke banget guys Oke jadi kita tahu Profit nya berapa Sekarang kita masuk ke Sesi review guys Sesi review ini Gue bakal review Profit Method ini Menurut gue Plus nya apa Minus nya apa Jujur menurut pengalaman gue Supaya kalian juga bisa Tahu guys Kira-kira profit ini Cocok dengan kalian atau enggak Oke Ini eksklusif guys Gue baru bikin di channel gue Sesi review ini Langsung aja Kita ke sesi review Oke guys Selamat datang di sesi review Ini adalah sesi Dimana gue bakal review Metode yang udah gue lakuin tadi guys Plus nya apa Minus nya apa Menurut gue ini bagus atau enggak Ratingnya 1 dari 10 Berapa Gue bakal kasih tau semuanya Ini murni dari pengalaman gue guys Setelah yang baru gue lakuin tadi Oke kita mulai dari plus nya dulu guys Plus nya yang pertama adalah Cepat dan gampang Cepat ya Pasti cepat dong guys ya Tadi kita cari tools nya itu Cuma gak sampai sejam Cuma 30 menit Udah dapat semua Autoclave Nge-click Cuma 40-50 menit aja Udah selesai juga Jualnya juga gampang guys Cuma sekitar 30-40 menit Karena bayarnya itu cukup ada guys Cukup ada bayar Jadi bisa kita simpulkan Kalau metode ini Cepat dan gampang Sehari kelar Ya Lazy juga kan Cuma nge-click-click doang Gak perlu farming Nomor 2 Keuntungan itu banyak pembeli guys Ya walaupun banyak menjual Tapi pembelinya juga banyak Kenapa banyak pembeli Karena banyak orang Ini guys Dia mau cari title dokter gitu guys Kalian tau yang namanya Buarang merah itu Biasa itu Yang dokter title itu Diperlukan Kalau kalian surgery gitu guys Jadi otomatis Banyak yang perlu Stitches Stitches Jadi Banyak pembelinya gitu guys Itu untuk plusnya Nah kalau untuk minusnya itu Harganya itu Kan-kan naik turun guys Nah jadi kalian harus tau Kalau harga surgery tools itu Sering naik turun guys ya Misalnya pas lagi Harga jam itu lagi mahal Maka harga surgery tools juga Pasti naik gitu guys Kalau jam lagi murah Ya harga surgery tools juga Bakal turun Jadi kita harus cek lagi gitu loh guys Kita harus cek lagi Apakah profit ini Masih bisa atau enggak gitu guys Soalnya pasti banyak dari kalian Komen gitu ya Mungkin kalian nontonnya itu 2-3 minggu Atau 1 bulan Setelah gue upload Pasti banyak dari kalian itu Nanya gitu guys Bang ini profitnya masih bisa Atau enggak Bang ini profitnya Masih bisa profit atau enggak bang Harga udah berubah Dan lain sebagainya Jadi gue udah bikin 1 rumus guys ya Bukan rumus sih Tapi lebih ke Satu patokan gitu guys Supaya kalian tau Metode ini bisa profit atau enggak gitu guys Cara hitungnya gampang sekali guys ya Oke pertama Harga 9000 tools harus lebih murah Dari harga 1000 stitches Ya ini yang kita lakuin tadi guys ya Gampang kok hitungnya Jadi kalian harus hitung dulu guys Misalnya hari ini harga tools itu 15 per WL Yang paling murah ya kan Kita beli 9000 guys Yang enggak harus 9000 sih Cuma 9000 itu Hanya sebagai suma patokan aja guys Berarti kita hitung 9000 dibagi 15 600 WL guys ya Berarti modal kita 9000 tools itu Sekitar 600 WL Oke Nah Lalu kita cari tau guys Harga stitchnya itu berapa Harga 1000 stitches itu berapa Nah misalnya kayak tadi 200 per 135 misalnya ya 200 per 135 Atau 200 per 140 deh Kita tunggu 140 aja ya Biar gampang hitung Berarti 5 x 140 itu 700 WL Berarti dari modal kita 6DL tadi Untuk beli 9000 tools Kita bisa dapat 1000 stitches Yang harganya 7DL guys Berarti profit kita 1DL kan Nah berarti gampang guys Kita tinggal hitung aja Modal kita itu berapa Dan kira-kira keuntungan kita bisa dapatkan itu berapa guys Nah di kasus ini Kita bisa dapat profit Dari 6DL menjadi 7DL Jadi bisa kita simpulkan Kalau metode ini saat ini Bisa dilakukan guys Dan profitnya itu Lumayan Nah kalau misalnya suatu hari Kalian coba hitung gitu guys ya Kalian hitung modal Dan penghasil Dan keuntungannya Dan ternyata profitnya Cuma 10 sampai 20 WL guys Kalau gitu Mendingan Jangan dilakuin dulu guys Karena kurang worth it menurut gue ya Kalau kalian perlu waktu sampai 2-3 jam Hanya untuk dapatkan 10 sampai 20 WL itu Menurutku Kurang worth it deh Jadi kalian harus ngecek lagi harganya Gue saranin Saranin sekali Minimal-minimal itu Profitnya itu Ya 50 sampai 60 WL itu Udah worth it banget guys Kalau di bawah itu ya Mendingan Jangan dulu Tunggu harganya lebih stabil Baru kalian Coba profitin lagi guys Itu aja Sejauh untuk sesi review Menurut gue profitin ini 9 dari 10 guys 9,5 dari 10 Malahan gue mau kasih Karena memang cepat Dan gampang ya Jualnya juga gampang Semua serba gampang deh Lazy juga Cuma dengan tekan-tekan doang Jadi Menurut gue 9 per 10 9,5 dari 10 Oke guys Jadi Untuk hari ini Ini aja profit metode Yang bisa aku share guys ya Gimana nih menurut kalian nih Kalau bagus Kalian bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang Kalian bisa komen di bawah juga Kita bisa diskusi bareng-bareng teman Di bawah komen Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kalian like Dan juga subscribe ke channel gue Yang bagian yang masih belum Karena gue bakal bikin video Yang lebih menarik Di depannya guys Dan Untuk disclaimer Harga bisa berubah Setiap saat Jadi jangan lupa Kalian cek harganya dulu Di buy search Kalian cek dulu Apakah worth it atau enggak Baru kalian lakuin guys Dan gue juga mau kasih tau Kalau ini video pertama gue Bikin video pake facecam Gini guys ya Jadi kalau misalnya ada kekurangan Atau apa gitu Ketik dan saran Kalian boleh komen di bawah guys Supaya gue bisa Lebih bagus lagi Bikin videonya Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya